Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa guys di subscribe, like, komen channel Hardi Klassical Interior Karena setiap minggunya, gue akan bagi-bagi hadiah buat kalian yang sudah subscribe channel Hardi Klassical Interior Selamat menonton, and guys! Kembali lagi dengan saya Hardi Klassical Interior hari ini, gue mau ngasih tau nih, buat kalian, Innova, ini yang generasi town driver ya? 2012, sudah di upgrade di bagian sound system, sama menggunakan head unit Tomiko yang universal guys Dimana disini itu udah 4 inch, dan kalau kalian bisa melihat layarnya lebarnya 10 inch Jadi disini RAMnya udah 4GB, dan tidak mengganggu AC, AC kanan kirinya ini tidak terganggu guys Karena dimana dia layarnya itu emang betul-betul slim, jadi kelihatan bagus dan rapi Nah, untuk sound systemnya juga udah semuanya kita custom dengan 3-way, dan bagian sub ada di belakang guys Jadi nanti kita akan review di bagian head unitnya dulu, setelah itu baru kita ke sound systemnya ya Nah, kita langsung saja melihat dimana sih aplikasi Android ini Semua dari tampilan layarnya aja udah bisa terlihat Disini bisa disetting, jadi ini ada Google Map, Play Store, Google Chrome, YouTube, Spotify, Setting, Equalizer Semuanya sudah bisa ditentukan disini guys, tapi gak hanya di bagian layar awal Kita kalau masuk ke menu, disini juga bisa sudah telpon, quiz control dari tombol di setir Itu juga semuanya sudah bisa, dan disini enaknya lagi, kita kalau perjalanan jarak jauh Kayak gue kemarin tuh ke Surabaya guys, jadi gue pakai head unit Tomiko waktu di Santa Fe Nah, dia hanya kalau mau musik, mau apapun, tinggal dilihat di YouTube Jadi YouTube-nya ini, kalau dilihat disini emang RAM-nya kan 4GB, jadi cepat banget untuk connecting-nya Dan biasanya kalau di tol, itu kan kecepatan tinggi, sinyal Kalau sinyalnya gak bagus kan dia akan geretek-geretek gitu ya Lama koneksinya, tapi kita kasih kemarin kartunya simpati, jadi aman banget Perjalanan jauh, tinggal kita suka musik-musik apa itu tinggal udah play aja guys Jadi, kalau kalian bisa melihat disini, bisa seperti kalau untuk konser Jadi, gue merekomendasikan ini buat kalian, karena head unit Tomiko ini terbaru Dan dia mempunyai RAM yang 4GB, ROM-nya 32GB Jadi, untuk download apapun di dalam head unit ini, semuanya sudah bisa guys Jadi, untuk harganya juga gak begitu mahal sih Ini head unit terbaru dan layarnya juga udah IPS Dimana kalau kita menggunakan semua aplikasi disini, emang ini sengaja tombolnya dibikin bunyi gini ya Jadi, biar kelihatan, kalau langsung kita bisa Bluetooth dari handphone, kita bisa YouTube Semuanya sudah tersetting di head unit Tomiko ini guys Nah, kalau untuk perangkat audionya, ini menggunakan 3-way scanspace yang Gold Series ya Jadi, speakernya ini udah cukup lumayan mahal Tapi, untuk suaranya betul-betul, aduh, keren banget ya Yahut pokoknya Dan, nanti kita akan melihat box-nya di bagian belakang itu sangat simple dan minimalis Gimana bro? Menurut Ente nih, ini kan udah overall semuanya kan udah selesai Dari mengerjakan sound systemnya yang udah disetting dengan mengenakan head unit Tomiko Gimana sih bro? Mantul gak sih? Oke banget sih menurut gue Jadi, udah kayak bener-bener merasakan musik sebetulnya gitu ya? Iya, kayak nonton live langsung lah Oh, isi gokil sih Rekomendasi lah bro ya Kalau mau pasang sound system, jangan sampai salah memilih tempat ya Betul Karena sound system itu karakter si kuping pribadi gitu Kalau kita salah tempat udah mengeluarkan duit puluhan juta lah ini mah Udah puluhan juta, kalau hasilnya gak puas kan kita gak enak juga bro ya Untuk keseluruhannya sudah oke semua sih Dan, karena kalau untuk sound system, kalian gak bisa ini guys Kalau untuk didengerin di handphone kan, gak bisa Nah, kalau bisa dateng ke workshop, dengerin mobil-mobil display yang sudah dipasangin sound system Nah, tentunya sih, gue merekomendasikan ini Yang mempunyai anak, punya anak-anak kecil itu udah layak banget beli head unit Tomiko ini guys Jadi, harganya juga gak terlalu mahal Layarnya udah besar Dan, bisa pemasangan dimana aja pokoknya Ini hanya plug and play semua Jadi, bagi kalian yang ada di luar kota itu, pemasangan bisa sendiri Nanti, kalau pas pemasangan bisa dipantau dari tim kita yang ada di Bekasi guys Kita langsung aja lihat ke belakang, betapa simpelnya, bikin custom boxnya Tapi, suaranya yang penting sih Karena, kita di Jakarta itu kan macet Kalau suara sound systemnya kurang begitu enak kan, kurang begitu mantel guys Tapi, jangan lupa di subscribe dulu channelnya, di Klassiker Interior Biar selalu memberikan inspirasi, inovasi, otomotif di Indonesia ini guys Gue sekarang lagi ada di belakang mobil Toyota Innova Di sini, ini salah satu yang pemegang handle di bagian sound system Ini kemarin kita konsepin menggunakan berbagai macam barang Apa aja sih, Bosco? Ini kalau kita lihat di sini Di sini, subwoofer-nya menggunakan scanspeak 28W Terus, powernya ada 2, dua-duanya 4 channel Perknya ARC audio, bisa lihat di sini Dua-duanya 4 channel, tipenya 4200 SE Jadi, semuanya ini kita gunakan ARC audio semua ya Di bagian subnya, di sini juga powernya ada 2 Tapi, kalau kita melihat konsepnya sendiri Ini kan kita konsepin kan, sebetulnya simpel tapi terlihatnya elgan Gak terlalu banyak yang terlalu jendung-jendung Tapi, emang ini kita mainnya sound quality, Bos? Iya, benar Yang penting kerapian sih Bisa dilihat, semua perkabelan ada tandanya plus minus Jadi, di sini juga gak hanya main di barang-barang yang brand mahal Tapi, ada juga yang brand-brand yang murah ya Jadi, bagi kalian itu nanti Ini kebetulan kita dapat rejeki yang gede aja Oh, gitu? Ketelan Hahaha Jadi, sebagi kalian mau pemasangan sound system Lu silahkan datang ke sini Tapi, lu gak usah beli dulu Ngobrol dulu sama pakar-pakarnya Jadi, konsepin tuh mobil kalian Semua ada kok? Semua ada kan? Semua ada Nah, kita ready semua kan? Ready Ready semua Kok Kendi yang sepak terjangnya itu di sound system udah berpuluh-puluh tahun Dari generasi kakek, nenek, sekarang sampai... Kalau son itu kan kepuasan pribadi ya Beda sama jok sih guys Kalau son tuh kelihatannya cuma segini tapi biayanya guys Hahaha Sama jok-jok satu interior paling berapa juta ini Tapi, gak apa-apa lah Yang hobinya sound, silahkan pemasangan sound mobil Yang hobinya interior, silahkan interior mobil Yang hobinya coating, silahkan coating mobil di tempat kami guys Hahaha Yang hobinya selamat menikmati Terima kasih